Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Hari ini kita sahabat Kristus yang saya kasih dalam Tuhan Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan Tentang kuasa doa Alkitab berkata dalam surat Yaakobus pasal yang ke-5 Yaakobus pasal yang ke-5 ayat 16 Alkitab berkata, coba kita buka lebih dahulu Firman Tuhan ini dalam surat Yaakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 Saya akan bacakan Karena itu hendaklah kamu Karena itu hendaklah kamu Saling mengaku dosamu dan saling mendoakan Supaya kamu sembuh Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Saudara Doa itu satu bahasa yang saya percaya paling banyak Diucapkan, dinimbar Atau mungkin paling banyak kita dengar Doa diucapkan baik oleh pendeta Baik oleh acara-acara rohami dan lain sebagainya Tapi sayangnya tidak paling banyak yang kita praktekkan Atau kita lakukan Alkitab berkata kepada kita Doa orang yang benar Bila dengan yakin didoakan Sangat besar kuasanya Kita senang mendengar ayat ini Sangat besar kuasanya Tapi seringkali kita lupa Ayat di atasnya Alkitab berkata Hendaklah kamu Saling mengaku dosamu Nabi Yesaya pasal 59 F1 dan 2 dikatakan Sesungguhnya tangan Tuhan Tidak kurang panjang untuk menyelamatkan Dan telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar Tapi yang merupakan pengisah Antara kamu dan Allahmu Ialah segala kejahatanmu Yang membuat dia menyembuhkan diri Sehingga ia tidak mendengar doamu Ialah apa? Segala dosa-dosamu Artinya Kejahatan dan dosa-dosa kita Itu yang jadi penghalang Tuhan bekerja Itu yang jadi penghalang Tuhan Menjawab doa-doa kita Markus 11 E 24 Dikatakan Aku berkata kepadamu Apa saja yang kau minta Dan doakan Percaya Kamu Akan menerimanya Tapi juga Alkitab katakan Biarlah Jika lebaran ada sesuatu dalam hatimu Terhadap saudaramu Hendaklah kamu Saling Mengampuni Ketika hati kita terganjal Hati kita tidak bisa mengampuni Hati kita Kesal dengan seseorang Atau dengan siapapun juga Atau bahkan mungkin dengan pasangan kita Sebagai suami kita Kita kesal dengan istri kita Atau sebaliknya Sebagai istri kita Kesal dengan suami kita Itu yang membuat doa-doa kita terhambat Jadi yang pertama Kalau doa kita mau dijawab oleh Tuhan Alkitab berkata Mengaku dosa kita 1 Yohan 1 S9 katakan Jika kita mengaku dosa kita Percaya Bahwa Allah Ya dan Adil Ya akan ampuni segala dosa kita Dan sucikan kita Dan sucikan kita Dari segala kejahatan Kejahatan kita Jadi saudara Mari pada saat ini Saya mengajak Sahabat Kristus Pada pagi hari ini Kita belajar Untuk mengaku dosa-dosa Barangkali ada sesuatu Yang belum beres dalam hidup kita Barangkali ada sesuatu Yang belum kita selesaikan Dan itu yang membuat Tuhan Tidak menjawab doa kita Mari kita belajar selesaikan Kita belajar Minta ampun Tuhan ampuni saya Tuhan ampuni dosa-dosa saya Sehingga penyakit disembuhkan oleh Tuhan Sehingga kelemahan kita disembuhkan oleh Tuhan Sehingga kesesakan kita ditolong oleh Tuhan Jadi Alkitab mengatakan doa yang efektif Yang pertama saya katakan Hendaklah kamu mengaku dosamu Yang kedua Doa yang efektif itu adalah apa? Doa yang efektif adalah Doa yang saling mendoakan Artinya kita belajar Mendoakan orang lain Kita belajar didoakan oleh orang lain Artinya saling memberi Tide and gear Saling menguapkan Saling mendorong satu dengan yang lain Nah ini yang Tuhan mau dalam hidup kita Saling mendoakan Kebetulan hari ini Saya ada di tempat menara doa Saat ini saya sedang rekaman siaran Dia ada di menara doa Di Hotel Garden Palace Yang ada di Jalan Yesudar Pasurabaya Saya melihat Kami diajak berdoa Kami punya schedule doa Kami punya schedule doa Buat kota Surabaya Kami punya schedule doa Buat pemerintahan Punya schedule doa Buat segala sesuatu Yang berhubungan dengan Segala aspek Fospol Maupun kebudayaan Nah kami disini Biasa berdoa Kami berdoa Buat kota ini Kami berdoa Buat bangsa ini Kami berdoa Buat negeri ini Bukan berdoa Buat diri Kami sendiri Kenapa? Al-Kisah Katamankara Dengan mendoakan Kamu didoakan Karena dengan memberi Kamu juga diberi Dengan mengampuni Kamu diampuni Dengan menolong Kamu juga ditolong Kami percaya Kalau kami berdoa Buat orang lain Kami pun akan Didoakan oleh orang lain Dan lebih dari Pakai itu Kristus Pensiapas kita yang sedati Pendoa kita yang sedati Dia berdoa Ibrani katakan Dia berdoa Buat anak-anaknya Semua anak-anaknya Didoakan oleh Kristus Imam besar Saudara yang saya kasih Dalam Tuhan Yang kedua Tuhan mengajarkan Kalau doa kita Mau efektif Yang pertama Yaitu mengaku dosa Yang kedua saling Mendoakan Kita berdoa Buat bangsa Kita berdoa Buat negara kita Kita berdoa Buat pemerintah Negara kita Sejarah bangsa ini Sudah mencatat Tahun 70-an Ketika ada di NTT Di Soe Ketika terjadi Kebangunan rohani Di sana Saya kenal Salah satu Seorang pendoa Yang sampai sekarang Masih hidup Ibu ini sendiri Menjadi pelaku Sejarah Waktu itu Yang ada di Soe Ketika dia datang Ketika dia datang Mau mengikuti Perjalanan kudus Tidak ada anggur Yang ada di situ Yang dipunyai Hanya air putih Kemudian ibu ini Berdoa Kepada Tuhan Tuhan Alkitab mencatat Engkau bisa mengubah Air jadi anggur Dia ambil air putih Dan dia berdoa Waktu dia berdoa Saudara Air ini Berubah jadi anggur Sampai sekarang Orangnya masih hidup Dan dia menjadi Pendoa Dia berdoa Sampai ke Medan Kadang ke Singapura Ke Jakarta Anaknya menjadi Seorang nambat Tuhan Yang ada di Jawa Timur Dan saya Berapa kali Kutbah di Indonesia Seru Nah Alkitab Mencatatkan Menjadi pendoa Secara sudah mencatat Di NRT Pernah terjadi Kebangunan rohani Di Bandung Culu ada Pendeta Ferry Siombing Sekarang sudah Al-Mahdum Dengan kegerakan Doa Dengan berdoa Buat kota Berdoa Buat mahasiswa Terjadi pertobatan Yang luar biasa Mereka tidak punya Dana untuk buat KKR Mereka tidak punya Anggaran untuk buat KKR Tapi mereka punya hati Untuk buat KKR Mereka sumbangkan Uangnya yang untuk kuliah Uangnya yang untuk jajan Uangnya yang untuk Makanan Mereka sumbangkan Untuk kebangunan rohani Dan apa yang terjadi Disitu terjadi Pertobatan yang luar biasa Artinya apa? Kalau ada orang Yang mau berkorban Untuk berdoa Percayalah disitu Akan ada kebangunan rohani Yang luar biasa Yang kedua Kalau doa kita Mereka efektif Kita harus belajar Saling Mendoakan Dan yang ketiga Alkitab berkata Doa Orang benar Artinya apa Kalau doa kita Mereka efektif Yang pertama Kita belajar Mengaku dosa Yang kedua Kita belajar Saling mendoakan Dan yang ketiga Kita belajar Menjadi Orang Benar Alkitab berkata Orang benar itu Mendapat upah Di hadapan Tuhan Orang benar itu Disertai Tuhan Orang benar itu Langkah-langkahnya Diberkati oleh Tuhan Mari belajar Bukan berdoa Dengan cara yang benar Tapi berdoa Menjadi orang benar Berdoa dengan Hidup benar Di hadapan Tuhan Artinya Hidup kita sesuai Alitea Sesuai dengan Garisnya Tuhan Sesuai dengan Jalurnya Tuhan Sesuai dengan Pimpinannya Tuhan Itu yang Tuhan mau Hidup kita Belajar Menjadi benar Di hadapan Tuhan Tentunya benar Bukan dengan Kekuatan kita Tentunya benar Bukan dengan Kemampuan kita Tapi benar Karena anugerah Tuhan Benar karena Pertolongan Tuhan Benar karena Kuasa Tuhan Dalam hidup kita Alkitab berkata Doa Orang yang benar Bila dengan Yakin didoakan Sangat besar Kuasanya Saya punya Alkitab Atau mungkin Sudah juga bisa Lihat Instal di Alkitab Terjemahan Sireman Allah Yang hidup Dikatakan Kalau kamu berdoa Dan kamu Seolah-olah mempercayai Apa yang sudah kamu doakan Terjadi Maka hal itu Akan terjadi Kepadamu Kamu sudah menerima Seolah-olah Kamu sudah menerima Maka hal itu Akan diberikan Kepadamu Artinya apa? Doa Orang benar itu Doa yang efektif itu Menjadi doa Menjadi hidup benar Dan doa itu Sangat berkuasa Sahabat Kristus Saya mengajak Sial kitab Pagi hari ini Belajar tetap Kuat dalam Tuhan Jadilah doa Menjadi pendoa Yang efektif Yang pertama Belajarlah untuk Manku dosa Yang kedua Belajar Untuk menjadi Pensyafaat Buat orang lain Dan yang ketiga Belajar Hidup benar Di hadapan Tuhan Percaya sahabat Kristus Bersama Tuhan Kita pasti menang Bersama Tuhan Saudara Diberkati Kita sukses Menghadapi Sekala masalah Dalam nama Tuhan Kita berdoa Kami mengucap Syukur Tuhan Sekali lagi kami Sudah Mendengarkan Redungan pagi Hari ini Tuhan Kami berdoa Berkati semua Sahabat Kristus Yang ada Berkati operator Berkati semua Tim yang bekerja Sehingga terjadi Asalah ini Tuhan Dalam nama Yesus Apapun yang Saudara punya beban Saudara punya masalah Saudara punya kesulitan Punya kesukaan Percaya hidupmu benar Enggak akan ditolong Tuhan Enggak akan disembuhkan Tuhan Enggak akan dibulihkan Dalam nama Tuhan Berkati kami semua Haleluya Kami berdoa Dan mengucap syukur Dalam nama Tuhan Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!